Intro Ustadz Adilah Fariski di jerit rawih malam keempat ramadhan 1444 hijriah di masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan Banjarmasin memadahkan seorang muslim ke adalah cukup hanya dengan menyatakan keislamannya tanpa berusaha untuk memahami islam wan mengamalkannya mari kita umpati habar nang satu ini cara untuk mendapatkan hidayah wan mensyukuri nikmat Allah SWT adalah dengan menuntut ilmu menuntut ilmu adalah jalan nang lurus untuk dapat membedakan antara nang hak wan batil serta bermanfaat wan membahayakan menuntut ilmu akan menambah hidayah serta membawa kepada kebahagiaan dunia wan akhirat demikian kultum Ustadz Adilah Fariski di jeda tarawih malam keempat ramadhan 1444 hijriah di masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan di komplek perguruan Muhammadiyah di jalan Esparman Banjarmasin malam minggu 25 Maret 2023 menurut Ustadz Adilah Fariski seorang muslim ke adalah cukup hanya dengan menyatakan keislamannya tanpa berusaha untuk memahami islam kuon mengamalkannya karena itulah menuntut ilmu merupakan jalan menuju kebahagiaan nang abadi sebagaimana bunyi hadis rewayat muslim siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga pada siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga maka kita sempatkan pada rangka ini untuk menuntut ilmu mudah-mudahan ini bisa menjadi sebab kita memasuki surga Allah SWT apa yang dimaksud keman berkah yang dimaksud dengan berkah adalah bertambahnya kebaikan dan kebaikan tersebut terus-terus berlangsung itu yang dimaksud dengan berkah dan Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah SWT seorang kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan pada tahun ini maka manfaatkanlah kesempatan ini untuk beramal soleh Imam Ibn Jauzi mengatakan kata beliau demi Allah seandainya orang-orang yang meninggal dunia itu dihidupkan kembali maka pasti mereka ingin dihidupkan kembali di bulan Ramadan karena di bulan Ramadan ini dikutaman yang banyak diantaranya adalah amal-amal soleh jadi seorang yang baik itu dilipat berantangan oleh Allah SWT Ustadz Adila Farizki memandahakan banyak keberkahan pada bulan Ramadan ini sahur akan memberikan tenaga agar tetap bisa beraktifitas meski tanpa makan dan minum sehingga sangat sayang jika dilawatkan karena orang yang bersahur bisa mendapatkan salawat dari Allah SWT menjalankan ibadah puasa yang keempat itu bersahur Nabi Muhammad SAW mengatakan kata beliau fa'innafis sahur dikutamnya di dalam sahur itu ada keberkahan selain kita bersahur Ustadz Adila Farizki mengajak jamaah untuk selalu mematuhi anjuran-anjuran yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan ibadah puasa selamat menikmati